Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan WSBN kelas 6SD, kita mulai dari nomor 21. Perhatikan gambar di bawah ini. Jumlah rusuk bangun di atas adalah, Nah, untuk bangunnya ini ya, ini merupakan trapezium, trapezium siku-siku. Nah, untuk rusuk itu sendiri, dia merupakan garis yang menyusun trapezium ini. Jadi kalau kita hitung, yang pertama dari bagian belakang, 1, 2, 3, 4, kemudian atasnya 5, 6, 7, kemudian untuk yang bagian bawah, 8, 9, 10, dan kemudian untuk sisi miringnya ini, 11, 12. Jadi untuk trapezium siku-siku ini terdapat 12 rusuk, jawabannya ada di opsi yang C. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 22, pasangan gambar yang sebangun di bawah ini adalah, Nah, kalau kita lihat, ini semuanya bangunnya sepertinya jajar genjang ya. Dan kalau kita lihat, yang paling sebangun itu ada di, ya ada di opsi yang A. Karena kalau kita lihat dari ukurannya, ya, kalau kita gambarkan seperti ini, yang bagian alasnya itu 14, kemudian sisi miringnya 7, ini bangun pertama. Dan bangun kedua, dia membuatnya tegak atau vertikal seperti ini. Jadi adik-adik jangan bingung kalau dia hanya merubah posisinya ya. Yang penting itu di ukurannya. Kalau ini alasnya 14, ini 14, ini sisi miring 7, ini juga sisi miring 7, udah jelas ini yang paling sebangun. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke nomor 23, yang termasuk jaring-jaring limas segi 4 adalah, Nah, untuk limas itu, alasnya sudah pasti sama dengan nama limasnya. Di sini nama limasnya segi 4, berarti alasnya itu segi 4. Nah, kalau kita lihat, ada di situ 2 segi 4. Tapi kalau kita lihat yang opsi paling bawah itu kan, sepertinya dia bukan segi 4, dia persegi. Karena ada juga namanya limas persegi. Jadi kita tidak bisa ambil yang paling bawah. Tapi kalau kita lihat yang B, nah, yang B itu alasnya, ya alasnya segi 4. Nah, selain alas, limas ini kan juga punya sisi tegak ya. Sisi tegaknya itu bentuknya semua, mau limas apapun, pasti bentuknya segi 3. Dan jumlah sisi tegaknya itu sama dengan nama limasnya. Nah, kalau nama limasnya segi 4, berarti sisi tegaknya juga ada 4 buah. Atau ada segi 3-nya sebanyak 4 buah. Nah, yang paling cocok itu ada di, ya ada di opsi yang B. Adik-adik juga boleh susun ya, susun nanti dalam logika. Atau dibuatin di kertas karton juga boleh, biar lebih jelas. Pasti itu akan menggambarkan limas segi 4. Nah, kemudian selanjutnya nomor 24 ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kalau kita lihat ini, udah jelas ya. Udah jelas gambarnya merupakan gambar jajar genjang. Dia miring, kemudian ada tingginya. Kalau kita lihat di sini, ukuran tingginya adalah 29. Kemudian untuk alasnya, dia buat yang di atas, gak masalah. Alasnya 42, sisi miringnya 33. Pertanyaan soalnya, luas bangun di atas. Nah, udah jelas ya. Kalau untuk luas dari jajar genjang itu, rumusnya alas sekali tinggi. Langsung aja alasnya udah diketahui, 42. Kemudian untuk tingginya juga diketahui, 29. Kita tinggal kalikan, 42 x 29 itu, 1000. Ya, 1218 cm2 ada di opsi yang D. Selanjutnya nomor 25, perhatikan gambar di samping. Luas bangun gabungan tersebut adalah. Nah, namanya aja udah luas bangun gabungan ya. Berarti ini terdiri dari beberapa bangun. Untuk luas yang pertama. Nah, luas bangun yang pertama, kita ambil aja untuk luas yang ini. Persegi panjang ini. Ingat, kalau untuk persegi panjang, rumusnya itu cukup panjang x lebar ya. Ini panjangnya udah tahu 15, berarti kita perlu lebarnya. Nah, di sini kan ada 20, kemudian di sini 30. Jadi, kalau 20 tambah 30, tentu panjangnya sama dengan yang ini kan. Nah, jadi untuk panjang yang ini berapa? Udah jelas 50 ya, kita tulis 50. Nah, jadi untuk yang pertama, kita kalikan panjang x lebarnya. Panjangnya 15 x lebarnya. Sorry, yang untuk lebarnya 50 ya. Jadi, 15 x 50. Luas bangun pertama itu adalah 750. Kemudian untuk luas bangun kedua. Nah, luas bangun kedua kita bisa ambil ini. Yang perseginya. Bukan persegi sih, kita belum tahu ukurannya ya. Jadi, kita tidak bisa simpulkan kalau ini persegi. Nah, yang sisi sebelah sini ukurannya 30. Kemudian dari sini sampai sini berapa? Ini kan udah ada 15 ya. Kemudian dari sini ke sini 50. Jadi, kita tinggal kurangin 50, kurang yang di sini 15. Jadi, yang dari sini ke sini tinggal 35. Jadi, kita bisa buat panjang x lebarnya itu 30 x 35. Hasilnya itu adalah 1050. Kemudian untuk luas bangun ketiga. Nah, luas bangun ketiga udah jelas dong. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Sisanya tinggal yang sikitiganya. Nah, untuk sikitiga itu kan setengah dikali alas sekali tinggi. Kalau kita lihat di sini, untuk yang tingginya udah diketahui. Nah, ini kan tingginya. Panjangnya sama dengan yang ini. Nah, jadi tingginya 20. Kemudian alasnya. Alasnya juga ini sama dengan yang di bawah tadi. Dari sini ke sini kan udah kita hitung ya. Hasilnya 35. Jadi, kita tinggal buat setengah. Dikali alasnya 35. Dikali tingginya 20. Nah, 2. Ini bisa dicoret dengan 2. Ini 1 ya. Jadi, 35 x 10. Tinggal tambah 0 di belakang 35-nya. Jadi, 350. Nah, sekarang kita mau menghitung total luasnya. Tentu. Untuk luas totalnya itu. Luas 1 ditambah dengan luas 2. Kemudian ditambah dengan. Ya, ditambah dengan luas 3. Nah, luas 1 tadi udah diketahui. 750. Kemudian untuk luas 2. Itu 1050. Dan yang luas 3. Itu 350. Nah, supaya mudah menjumlahkannya. Kita jumlahin dulu. 750 x 350. Itu berapa? 7 x 3. 5 x 5 juga 10. Jadi, untuk yang 2 ini. Hasilnya 1100. Nah, 1100 ditambah 1050. 1000 x 1000 itu 2000. Kemudian ada 100 sama 50. Jadinya 2100. Ya, 2150. Jadi, untuk yang nomor 25. Luas bangun yang ini. Luas bangun gabungannya adalah. 2150 cm2. Ada di opsi yang D. Nah, untuk bagian selanjutnya. Lihat di bawah kiri layar. Aku ucapkan terima kasih. Sub indo by broth3rmax